Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi array yang sudah kita bahas di video sebelumnya Kali ini kita akan menggunakan array dalam perhitungan matriks Jadi ada dua buah matriks yang akan kita kalikan Lalu kemudian setelah itu kita akan mencari determinan dan inverse dari matriks yang telah kita kalikan Oke, jadi saya akan menampilkan script supaya tidak terlalu memakan waktu Jadi saya akan menampilkan script dan saya akan menjelaskan dari coding yang telah dibuat Ini sebenarnya programnya agak panjang ke bawah ya Namun kalau kita perhatikan, sebenarnya perintah-perintah yang seperti ini itu cuma butuh di copy paste Lalu kemudian mengganti yang perlu diganti Oke, teman-teman saya mulai dari awal ya Jadi bagi teman-teman yang ingin mempelajari array dari awal Boleh di cek di video yang sebelumnya Nah disini ada beberapa variable yang kita berikan Ada variable A, B, AB, dan AB inverse Nah disini kita kategorikan variable-variable ini sebagai array dua dimensi Jadi matriks yang akan kita buat adalah matriks berukuran dua kali dua Disini kita pakai matriks array dua dimensi dan tipe datanya integer Disini juga ada determinan AB ya Ada integer sama Nah disini ada variable A, B Variable AB ini adalah hasil perkalian dari matriks A dan B AB inverse ini adalah hasil dari pencarian inverse dari matriks AB Oke lanjut Nah disini Disini kita menuliskan dulu judul ya Supaya muncul pada saat di run Disini saya tambahkan sedikit ya Dan inverse nya Oke jadi Disini saya tuliskan Jadi yang pertama yang akan kita inputkan Elemen-elemennya adalah matriks A Disini AB, AB, dan AB inverse itu adalah matriks dua dimensi Yang berisikan empat elemen Kalau berbicara baris dan kolom berarti barisnya ada dua Dan kolomnya ada dua Jadi untuk matriks A Yang pertama yang kita inputkan adalah Baris pertama dan kolom pertamanya Disini indeksnya 1,1 Hingga baris dua kolom dua dan indeksnya 2,2 Ini menyesuaikan Oke lalu kemudian saya berikan spasi Satu baris untuk jedah Lalu kemudian saya copy Copy yang ini Copy penulisan untuk penginputan matriks A Lalu kemudian saya ubah menjadi matriks B Nah disini berarti sisa saya ubah di perintah readline Untuk penginputan matriks B Nah sekarang ketika matriks A dan matriks B ini sudah terinput Berarti boleh saya menghitung hasil perkalian dari matriks A dan matriks B Nah tentu saja dalam membuat program turbo pascal perkalian matriks ini Tentu saja konsep dari perkalian matriks 2 kali 2 ini sudah kita kuasai Yaitu baris dikali dengan kolom Sehingga pada saat disini saya mau mencari hasil dari AB itu sudah kita paham Jadi AB juga ini adalah matriks 2 kali 2 Yang ordonya atau elemen-elemennya itu mulai dari baris pertama kolom pertama hingga baris kedua kolom kedua Nah untuk rumusnya Untuk baris pertama kolom pertama matriks AB ini Tentu saja baris pertama di matriks A A1,1 itu dikalikan dengan Dikalikan berpasangan dengan kolom pertama di B Untuk AB 1,2 Baris pertama di matriks A Itu dikalikan kolom kedua di matriks B berpasangan Begitu juga untuk Indeks 2,1 di AB Berarti baris kedua matriks A dikalikan dengan Kolom pertama di B Dan untuk AB 2,2 Itu baris kedua di matriks A dikalikan kolom kedua di matriks B secara berpasangan Oke Setelah di input dihitung Berarti yang terakhir adalah Memunculkan hasilnya Yang pertama yang saya munculkan adalah matriks A Jadi disini saya tuliskan dulu matriks A Lalu kemudian Perintah untuk memunculkan hasilnya itu kurang lebih seperti ini Jadi saya tuliskan berdasarkan urutan dari Indeksnya masing-masing Jadi yang pertama adalah Baris pertama kolom pertama Lalu kemudian saya berikan spasi Koma disini ya Tanda petik spasi Lalu kemudian Baris pertama kolom kedua Di bawah itu baris kedua kolom pertama Spasi Baris kedua kolom kedua Nah begitu pun dengan matriks B Ini sisa di copy paste ya Dan diganti disini B Nah sekarang Ketika matriksnya sudah tampil Nah disini Hasil perkalian AB sebenarnya sudah ada Namun perintahnya belum kita tuliskan Nah disini Oke jadi kita tampilkan dulu matriks A Lalu kita tampilkan matriks B Lalu kemudian kita tampilkan matriks AB Karena tadi matriks AB sudah dihitung Berarti sisa dipanggil yang sudah dihitung ya Jadi sama kayak ini ya Untuk menempelkan Jadi sisa kita panggil Jadi ini untuk baris pertama kolom pertama Hingga baris kedua kolom kedua Oke setelah matriks AB tampil Boleh dihitung determinannya Jadi untuk rumus determinan Kalau ada matriks 2 kali 2 Yang isinya ABCD ya Berarti rumusnya adalah AD A kali D dikurang C dikali B Nah seperti ini kira-kira AB 1,1 dikali dengan AB 2,2 Dikurang AB 1,2 dikali AB 2,1 Nah itu determinannya Nah setelah determinan diketahui Matriks inverse matriks itu sudah bisa dicari Jadi rumus untuk inverse matriks Inverse matriks adalah Seperdeterminan dikali dengan Adjoin dari matriks AB Oke untuk pengertian adjoin sendiri Untuk sederhananya Kalau misalkan matriksnya 2 kali 2 Itu posisi A dengan D ditukar Dan posisi B dan C tetap namun dikali minus Jadi A 1,1 di sini Dan A 2,2 itu bertukar Ini saya hapus dulu ya Penjelasannya sebentar Lan lalu kemudian Yang ini 1,2 dan 2,1 Posisinya tetap namun diberikan minus Nah karena adjoin Rumus dari inverse matriks itu sendiri Adjoin matrix AB yang ditanyakan dikali dengan seperdeterminan berarti setiap anggota yang ada di dalamnya ini dibagi atau dikali seperdeterminan sederhananya ya, dibagi saja langsung ya jadi disini AB 2,2 langsung dibagi dengan determinan AB oke, sampai disini program kita sudah selesai, coba kita run disini kurang koma ya oke, kita run nah disini kita masukkan contoh misalkan 1,2,3,4 untuk matriks B contoh, misalkan kita masukkan matriks identitas 0,1 sehingga ketika matriks A dikali matriks B itu hasilnya tetap sama dengan matriks A karena matriks B sebagai identitas nah disini bisa kita lihat bahwa determinannya determinannya itu sumberan minus 2 tapi kemudian hasilnya itu cukup banyak mengandung bilangan desimal nah kita perbaiki dulu nah itu tadi penjelasan mengapa disini ada titik 2,0 karena ini membatasi jumlah bilangan desimalnya jadi ketika kita tuliskan seperti ini berarti kita membatasi bilangan desimalnya itu 0 ya boleh teman-teman juga menambahkan ya kalau misalkan mau 2 desimal berarti titik 2,0 titik 2,2 oke disini saya kitaran kembali kita masukkan bilangan yang sama 2,3,4 ya 1,0,0 1 oke jadi kita sudah menambahkan